Intro Pemisah-Pemisah sedang berada di kantor Badan Narkotika Provinsi Jambi dimana sekarang sedang berlangsung perilis perilis ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Provinsi Jambi Brigjan Paul Dottorandes Muhammad Tohas Farto Berikut liputannya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali melakukan pres rilis penangkapan terhadap 4 orang pelaku pengedar gelap narkotika yang terjadi di Jalan Lintas Sarolangun, RT02 Dusun Tanah Abang Desa Taman Dewa, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi Pres rilis ini langsung dipimpin Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjan Paul Dottorandes M. Tohas Farto Penangkapan ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat melalui call center bahwa terdapat bandar di daerah Mandiangin tepatnya di dekat Polsek Mandiangin Desa Tulang Serdang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Tim intelijen BNN Provinsi Jambi yang dipimpin langsung kabit berantas AKBP Agus Setiawan SH langsung turun dan melakukan penyelidikan Dari hasil penyelidikan di TKP tim berhasil mengamankan 4 tersangka yang diantaranya 3 laki-laki dan 1 perempuan serta terdapat beberapa barang bukti yaitu alat hisap sabu-sabu, 1 paket sabu, dompet kecil, 71 paket kecil sabu, 3 buah HP beserta kartu SIM dan seluruh barang bukti telah dilakukan penimbangan seberat 32,35 gram Dari hasil keterangan pengawasan tahanan dan barang bukti Yopi Said Ramadhani SE menyampaikan pelaku akan diproses lebih lanjut sesuai hukuman pidana yang berlaku serta masih tahap pengembangan penindakan Ya jadi pada tanggal 24 Desember kita melakukan penangkapan di sekitar Kabupaten Sarawangun, Kecamatan Maniangin didapat kita amankan 4 orang tersangka dengan barang bukti juga narkotikanya ada Jadi ini semua berawal dari informasi masyarakat secara spesifik dari media sosial Jadi kami ucapkan terima kasih pada masyarakat partisipasinya dan yakinlah segala informasi yang disampaikan ke kami tidak kami anggap angin lalu, kami dalami Inilah hasilnya Jadi ini penalaman dari informasi masyarakat Jadi sudah cukup lama sekitar 6-7 minggu tim intelijen BNNP Provinsi Jambi turun membuat analisa, kesimpulan dan akhirnya diputuskan pada tanggal itu dilakukan penangkapan Penangkapan berlangsung cepat juga tidak ada perlawanan dari para tersangka Proses berjalan penangkapan pun cukup lancar Jadi lokasinya terjadi di desa Taman Dewa di Kecamatan Sarolang Capatan Maniangin Jadi kita amankan ke kantor BNNP Provinsi Jambi kita lakukan pemeriksaan dan penalaman untuk sementara belum banyak yang bisa kami sampaikan karena kami pastikan kasus ini akan berlanjut ditahan dulu disini diamankan dulu disini Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini didari kantor badan akotika Provinsi Jambi Saya Renita Amalia Putri Juru Kamera Ivan Salam Tri Brata Jangan lupa like, share dan subscribe